5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Apakah kamu masih ingat cara bermain lompat kata menggunakan bola kecil adik-adik? Ayo kita ingat-ingat lagi dan kalian bisa berlatih bersama teman kalian Ini adalah cara bermain lompat kata adik-adik Nah untuk memainkannya kita memerlukan 2 bola kecil dan kardus adik-adik Kelas dibagi menjadi 2 kelompok Nah setiap kelompok harus berbaris Letakkan bola sekitar 3 meter di depan setiap barisan Letakkan kardus sekitar 3 meter dari bola Setiap anggota kelompok harus melompat kata menuju ke arah bola Nah siswa mengambil bola dan melemparkannya ke dalam kardus yang berjarak 3 meter dari siswa tadi Anggota kelompok yang telah memasukkan bola mereka harus berjalan ke arah belakang barisan Lalu anggota berikutnya melakukan hal yang sama tadi adik-adik Siapa yang memasukkan bola lebih banyak adalah tim yang menang Itu cara bermain lompat kata Adik-adik semuanya sebelumnya kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara Nah adik-adik sekarang kita akan berlatih mengenai cara menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara Adik-adik kita mau mengingat dulu nih tentang bagaimana sih kita harus melakukan wawancara yang baik Yang pastinya yang harus kita perhatikan adalah membuat pertanyaan yang baik juga Nah ciri pertanyaan yang baik dalam wawancara itu adalah harus sesuai topik Jawabannya bukan iya atau tidak adik-adik Nah antar kepertanyaan itu harus berkesinambungan Pertanyaan yang kita buat itu harus menggali lebih banyak informasi Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang benar Lalu pertanyaannya itu harus fokus dan tepat sasaran kepada narasumber yang kita wawancarai Diawali dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana Ini adalah ciri pertanyaan yang baik saat kita mewawancarai narasumber Lalu agar hasil wawancara itu maksimal Maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal yang penting Baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara Nah ini adalah sebelum kita melakukan wawancara Apa sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancara ya adik-adik Jangan tiba-tiba langsung kalian wawancara ya Tapi kalian buat janji dulu dan minta kesediaannya Yang kedua tunjukkan kesan yang baik Misalnya datang tepat waktu Berpakaian yang sopan saat wawancara Berbicara dan bersikap sopan juga Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan Lalu pertanyaan yang baik itu mengandung unsur adik simba Masih ingat adik-adik? Apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana Kalian juga harus berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah kalian susun Jadi kalian juga bisa memahami Apa sih pertanyaan yang akan aku ajukan kepada narasumber Itu harus berlatih dengan cara membaca adik-adik Jadi kalian sebelum melakukan wawancara baca dulu Jadi nanti ketika wawancara pun kalian tidak membaca pertanyaan yang telah kalian susun Ketika sedang melakukan wawancara Hal-hal apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama perkenalkan diri dulu sebelum kalian wawancara Sampaikan tujuan wawancara kalian Mulai wawancara itu dengan pertanyaan yang ringan adik-adik Kalian juga bisa mencairkan suasana Dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh Jika suasana sudah cair Baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara Sebutkan nama narasumber dengan lengkap Bawa buku catatan, alat tulis, atau kalian bisa pakai alat perkam Bisa handphone ya Saat melakukan wawancara Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara saksama Kalian tidak boleh memotong pembicaraan dari narasumber adik-adik Hindari menyela agar keterangan tidak terputus Ini yang harus kita perhatikan saat wawancara Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber Nah disini juga ada Hindari pertanyaan yang berbelit-belit Atau berputar-putar pertanyaannya Itu lagi, itu lagi, dan itu lagi Itu harus kita hindari Hormati petunjuk narasumber Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban itu perlu dicatat Ambil saja yang pokok-pokoknya adik-adik Lalu setelah melakukan wawancara Hal apa yang harus kita perhatikan? Pertama mohon diri dengan baik Ucapkan terima kasih Sampaikan permohonan maaf Jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan Nah itu tadi Hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum wawancara Saat wawancara dan sesudah atau setelah wawancara Kamu akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara Tadi sudah belajar tentang hal-hal yang penting yang kita lakukan sebelum wawancara Saat wawancara dan setelah wawancara Nah setelah itu kita harus membuat laporan hasil dari wawancara kita Nah untuk membuat laporan itu format menulis laporannya ada sendiri adik-adik Yang pertama adalah latar belakang Nah latar belakang ini berisi alasan kenapa kita melakukan wawancara Jadi disini contohnya kami siswa kelas 4 Mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat Di sekitar tempat tinggal kami Jadi latar belakang ini berisi urayan alasan kalian melakukan wawancara Lalu yang kedua setelah latar belakang adalah maksud dan tujuan Kalian menuliskan maksud dan tujuannya dilakukan wawancara Nah contohnya ini tadi dari latar belakang yang ada Contoh maksud dan tujuannya seperti ini Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut Dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan Dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami Yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan Dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan Jadi dari alasan yang ada kita tentukan maksud dan tujuan dari wawancara Setelah itu format penulisan laporan wawancara adalah topik wawancaranya Topiknya tentang apa nih? Kalau contohnya disini topiknya tentang tumbuhan dan hewan di sekitarku Setelah latar belakang maksud dan tujuan topik wawancara Format berikutnya adalah waktu dan tempat kegiatan Nah kalian bisa tuliskan waktunya Dari hari, waktu, tempatnya di mana Bisa kalian jelaskan di format penulisan hasil wawancara ini Lalu yang kelima ini yang penting adik-adik Kalian melaporkan hasil wawancaranya Kalian tulis dulu narasumbernya siapa Pewawancaranya siapa Lalu hasil wawancara itu adalah Simpulan atau rangkuman dari semua hasil wawancara yang ada Nah disini sudah ada contohnya ya Lalu setelah laporan hasil wawancara Bahwa sendiri bab yang keenam Kalian bisa tulis kesimpulannya Itu tadi format menulis hasil wawancara Melestarikan hewan langka yang terancam punah Merupakan kewajiban kita bersama adik-adik ya Selama tema ini kita sudah belajar bagaimana Kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita Lestarikan hewan langka Pelestarian hewan langka itu bertujuan Agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan Kelestarian hewan sangat bermanfaat loh Untuk kelangsungan hidup manusia Kita sebagai warga negara itu mempunyai kewajiban dan tanggung jawab Untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka di sekitar kita Nah beberapa upaya yang bisa kita lakukan Untuk menjaga hewan langka Antara lain melakukan penangkaran hewan langka Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka Misalnya suaka marga satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional Nah contohnya seperti di pulau komodo adik-adik Disitu memang tempat untuk melindungi hewan langka yaitu komodo Lalu ada ujung kulon disitu adalah tempat untuk melindungi badak bercula satu Jadi hewan-hewan langka ini memang harus kita lestarikan dan kita lindungi Bukan malah diburu ya adik-adik Dengan melindungi hewan langka kita dapat Satu menjaga keseimbangan ekosistem di kehidupan di muka bumi ini Agar kehidupannya tetap berjalan dengan baik Lalu kita juga bisa melestarikan keaneka ragaman hayati Yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat Lalu dengan melindungi hewan langka ini kita dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan Jadi adik-adik mari kita melindungi hewan-hewan yang ada di sekitar kita Mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Ya karena hewan langka itu jumlahnya sudah sedikit sehingga perlu dilestarikan Jika tidak hewan tersebut dapat punah adik-adik Apa yang terjadi ya jika terdapat hewan yang punah? Nah apa yang terjadi? Akan mempengaruhi hidup makhluk hidup lainnya Sehingga bisa menyebabkan ketidakseimbangan di dalam ekosistem adik-adik Jadi jangan sampai hewan ini punah karena akan merugikan kita dan ekosistem yang ada Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka adik-adik? Apa yang harus kita lakukan? Ya kita dapat menghimbau kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan Dengan cara menjaga agar hewan tidak mengalami kepunahan Kita juga bisa menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perburuan liar adik-adik ya Karena bisa menyebabkan hewan itu punah Tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka Nah kalian bisa sebutkan nih himbauan kalian bagaimana? Nah ini himbauan dari Kak Citra nih adik-adik Manfaat melestarikan hewan langka berarti melaksanakan kewajiban kita terhadap makhluk lainnya Marilah mulai saat ini kita peduli dengan kelestarian hewan-hewan yang ada di sekitar kita Coba kalau adik-adik himbauannya bagaimana ya? Apa kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Apa ya kaitannya? Nah sebagai warga negara yang baik kita itu wajib ikut dalam menjaga alam sekitar Contohnya ialah hewan yang hampir punah tadi Kita harus berusaha untuk mencegah kepunahan Supaya alam kita ini masih terjaga dan kita harus menjaga keanekaragaman flora dan fauna Apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan adik-adik? Nah jika kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh warga negara Tentang kelestarian hewan langka Maka hewan itu akan mengalami kepunahan Dan keragaman fauna juga akan berkurang Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik Kelas 4 tema 3 subtema 2 pembelajaran yang ke-6 Besok kita akan belajar di tema 3 subtema 3 Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Kak Citra Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih